Intro Halo, Assalamualaikum adik-adik Selamat bertemu kembali dengan Ibu Julian Octaviani dalam video pembelajaran IPS Adik-adik pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi Silahkan dapat disimak dengan baik ya Nah adik-adik, coba kalian perhatikan gambar berikut ini Ayo, gambar apa? Iya, betul sekali ini adalah gambar perkembangan dari teknologi HP Yang dulu HP itu harus dipencet-pencet untuk menulisnya atau untuk mengirim SMS Sekarang dengan perkembangan zaman HP menjadi touchscreen Ada juga dulu nadanya Nada dari HP dulu itu sangat standar sekali Sekarang bisa diisi lagu ataupun yang lainnya Nah, silahkan perhatikan lagi gambar yang kedua Gambar apakah itu? Iya, betul sekali ini ada gambar kulkas, ada gambar televisi, komputer, mesin cuci, handycam Lalu apa sih hubungan gambar yang Ibu sajikan ini dengan materi yang akan kita bahas? Ada yang tahu? Iya, betul sekali Gambar ini merupakan gambar alat-alat yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup Ya, ini berkaitan dengan materi kita Yaitu peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi Nah, adik-adik Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan Semakin bertambahnya kebutuhan manusia Maka akan menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan tentunya bervariasi Lalu, apa sih pengertian dari IPTEC itu? Nah, ini dia IPTEC atau ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia Perkembangan IPTEC saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia Pesatnya perkembangan IPTEC dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia Perkembangan IPTEC dapat memfasilitasi kegiatan usaha menjadi semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat Perkembangan IPTEC juga memberikan dampak positif dan negatif bagi manusia Mari kita bahas satu persatu Yang pertama yaitu dampak positif dari perkembangan IPTEC Yang pertama yaitu dapat terpenuhi kebutuhan manusia Yang artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh manusia Kemudian dampak positif yang kedua yaitu dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat dan lebih mudah Dampak yang ketiga yaitu dapat mempermudah untuk memperluas informasi Kemudian dampak positif yang keempat dari IPTEC yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan Oke selanjutnya kita akan membahas dampak negatif perkembangan IPTEC Dampak negatif yang pertama yaitu mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif Jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal yang bersifat negatif Kemudian yang kedua dapat menyebabkan polusi Karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan hasil perkembangan IPTEC Kemudian yang ketiga dapat membuat orang semakin malas Sebagai contoh siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai masiswa untuk belajar Kemudian yang keempat dapat menimbulkan kerusakan Misalnya kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri Nah itu tadi anak-anak dampak positif dan negatif dari perkembangan IPTEC Kemudian selanjutnya apa sih peran perkembangan IPTEC bagi kegiatan ekonomi Nah tentunya peran perkembangan IPTEC bagi kegiatan ekonomi ada tiga Yaitu berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi Untuk kegiatan produksi, peran IPTEC yaitu IPTEC dapat menunjang kegiatan produksi Terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi Kemudian dalam kegiatan distribusi, IPTEC dapat memberikan kemudahan distribusi barang Dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen Sedangkan peran IPTEC dalam kegiatan konsumsi yaitu IPTEC dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan Nah itu tadi anak-anak materi tentang peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi Semoga video ini dapat bermanfaat ya bagi kalian Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu kembali dalam video pembelajaran selanjutnya Terima kasih, sekian saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh